Vanessa Angel kini tengah menjalani peran baru sebagai orang tua. Saat ini dirinya menjadi seorang ibu dari buah hatinya yang baru lahir, Gala Sky Andriansyah. Sejak awal hamil hingga melahirkan, istri bibi Ardiansyah itu kerap membagikan setiap momen di Instagram. Setelah buah hatinya yang berjenis kelamin laki-laki lahir, Vanessa pun rajin membagikan momen bersama sang putri. Seperti baru-baru ini saat ia tengah berjemur pagi bersama Gala. Dalam video itu, Vanessa Angel terlihat tengah menggendong bayinya. Gala yang dalam gendongan sang ibu tampak masih terpejam. Ada juga sang ayah, bibi Ardiansyah, kemudian menggoda buah hatinya tersebut. Gala masih ngantuk dipaksa jemuran sama mami, tulis Vanessa Angel dalam keterangan unggahannya. Jumat 17.7 Momen kebersamaan aktris yang kini berusia 28 tahun bersama buah hatinya itu pun langsung ramai di komentari warganet. Namun, ternyata ada satu hal yang mencuri perhatian. Adalah cara Vanessa saat menggendong buah hatinya yang usianya belum genap sepekan. Lantaran cara menggendong anak yang kurang tepat, banyak warganet yang merasa khawatir. Bahkan, banyak dari mereka yang justru mengkritik Vanessa Angel. Dijemur juga gak harus dengan cara gitu. Bisa dibaringkan terus dipakaikan kacamata. Nanti lehernya terkilir lebih kasian. Itu lehernya sampai manggut-manggut gitu. Tulis at Aldial 641. Ih, kasian. Masih belum kuat tuh lehernya. Lanjut at Salwa.ase garis bawah. Ngeri banget sama lehernya. Takut kecengkelak megangnya itu loh. At H.K. Mendapat kritik sedemikian dari warganet. Vanessa Angel pun langsung menanggapinya. Bukannya marah. Dia justru memberikan respons positif terhadap kritik warganet yang dilayangkan kepadanya. Ia maafin. Ibu baru masih berusaha jadi lebih baik lagi. Balas Vanessa Angel. Selamat menikmati.